Video seorang pria Palestina yang terluka diikat ke kendaraan militer Israel telah memicu kemarahan, dan banyak yang menuduh militer menggunakan pria tersebut sebagai perisai manusia. Amerika Serikat terkejut melihat video pria Palestina yang terluka diikat di atas kap mobil jeep tentara Israel. Pada Senin 24 Juni 2024 Departemen Luar Negeri AS mendesak IDF menyelidiki secepatnya dan meminta pertanggung jawaban pihak terkait. Jurubicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller tidak bisa menerima aksi militer Israel tersebut. Ia menyebut manusia tidak boleh dijadikan tameng. Sementara Francesca Albanese, pelapor khusus PBD mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, mengatakan Israel telah menggunakan abadi sebagai tameng manusia. Pada hari Sabtu, pasukan tentara Israel mengikat seorang pria Palestina yang terluka ke kap mobil jeep militer selama penggerebekan di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Video yang beredar di media sosial dan diverifikasi Reuters memperlihatkan seorang warga Palestina di Jenin, Mujahed Raed Abadi Asmi, berada di atas kap jeep militer yang melintas di antara dua ambulans. Militer Israel dalam sebuah pernyataan mengatakan pasukan Israel ditembaki dan saling baku tembak, melukai seorang tersangka dan menangkapnya. IDF mengakui tentaranya melanggar protokol militer. Militer mengatakan pria itu dipindahkan ke petugas medis untuk perawatan di rumah sakit Ibn Sina. Abadi mengatakan kepada AFP, saat memulihkan diri di rumah sakit, bahwa dia dipukul dan terluka saat keluar dari rumah pamannya di Jabriyat, sebuah lingkungan di Jenin. Dia mengatakan tentara Israel mengangkatnya dan melemparkannya ke tanah sebelum mereka mengikatnya ke kap jeep. Perlakuan ini menyebabkan, luka bakar di punggungnya dari leher hingga punggung bawah. Sejumlah pengguna media sosial mengkritik pemerintahan insiden tersebut. Banyak media di masa lalu melaporkan klaim Israel bahwa Hamas menggunakan perisai manusia selama serangan di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton!